Mampak harus mudik lebaran 2018, terminal Cicahem, kota Bandung, nambahan jumlah armada bus tepika 200 tilu unit. Eta prak-prakan nambahan armada te disorang bikin unggulan ngejaulah jumlah panumpang, anu ilaharna karandapan timimiti hamintilu lebaran. Lian tegitu mempirang sarana turprasarana OG Mayeng di Bebenah, Kawas Lampu Penerangan atau WPICU. Keayaan di terminal Cicahem, kota Bandung, Kiwari masih tembong lenglang. Jumlah warga Anubokakarep mudik lebaran 2018, tajan tembong ngaronjat. Sanejan kitu pihak terminal Cicahem netaharken armada tambahan bikin transportasi warga Anubokakarep mudik lebaran ngaliwatan terminal Cicahem, kota Bandung. Dekurang ti 200 tilu unit bus, turta ada 80 personel tambahan ti sejumlahing instansi, nyata dinas perhubungan, petugas anung ngalakonan uji kelayakan, petugas UPT, TNI, turta polisi bakal dikeperikan pikir prak-rakan mudik lebaran 2018. Lian Tieta pihak terminal OG ngomian sarana turta prasarana timimiti lampu penerangan umum atau WPJU, ruang tunggu penumpang turta fasilitas pangladen terminal. Kepala Tata Usaha Terminal Cicahem nembraken, ngajaulna jumlah penumpang dinarus mudik ilaharna karandapan dinahamin tilu lebaran. Karereanana penumpang teh ngadareg degti sejumlahing kota gede kawas Jakarta, Bandung, Bekasi, Kalawan Tujuan, Jawa Tengah, Katut, Jawa Timur. Terminal selamat, selamat siang bang. Jadi untuk situasi terminal saat ini menjelang arus mudik, anggutan lebaran tahun 2019. Masih belum kelihatan nampak gitu ya. Karena akan memang melihat dari situasi liburan sekolah, anak sekolah, juga untuk liburan pegawai negeri maupun pegawai suasana. Lianti nambahan jumlah beskatut personel pihak terminal Cicahem oge bakal ngelarapkan aturan jam yang tambahan upama jumlah penumpang ngajawul. Pihak terminal ngageing masyarakat Anbogakarap mudik lebaran, sangkana taharken sagalarupanati anggal namula, sangkana lampahan mudik lebaran bisa dipaju, Kalawan Amantur lancar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV